Dengan menyelamatkan orang hutan, kita menyelamatkan hutan yang merupakan sumber kehidupan. Hutan menjaga kehidupan manusia juga. Tanpa hutan, kita akan kehilangan sumber mata air. Tanpa hutan, kita akan mengalami perubahan iklim yang sangat drastis. Pengeningkatan emisi karbon itu bersumber dari hilangnya hutan. Halo pemirsa, saya Panut Hadi Siswoyo. Saya pendiri Orang Tahan Information Center. Pada hari ini, kita akan berbicara pentingnya penyelamatan ekosistem dan habitat alam. Karena tanpa ekosistem yang seimbang, kita tidak memiliki kehidupan yang cerah di masa depan. Dari berbagai penghargaan yang saya terima, sebenarnya itu bukan tujuan utama. Dan penghargaan itu memang diberikan karena sebenarnya atas upaya bersama dari tim OEC, tim yang bekerja selalu mendidikasikan diri untuk penyelamatan satwa orang hutan, penyelamatan hutan, penyelamatan lingkungan, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah tim kerja yang kita lakukan selalu bersama-sama. Dan oke, pengakuan itu diberikan kepada saya. Tapi itu adalah sebuah peringatan ataupun upaya-upaya untuk lebih bekerja, lebih keras lagi. Dan hal yang paling berkesan tentunya ketika saya mendapatkan penghargaan dari Nat Geo, National Geographic Society di Washington. Ketika saya dianugerahi sebagai seorang Nat Geo Explorer, dan itu adalah sebuah label untuk aktivis lingkungan yang membuat perubahan terhadap kondisi-kondisi yang kita masih merasa belum puas dengan keadaan, kita mencoba untuk membuat perubahan perubahan. Kedua penghargaan yang saya dapatkan yaitu dari Wheatley Fund for Nature atau Wheatley Award, itu diberikan di London tahun 2016. Dan di situ kita bertemu, menyampaikan inspirasi kita, kenapa kita melakukan perubahan-perubahan ini, dan kenapa kita bekerja untuk alam. Ancaman terbesar dari orang hutan ini adalah kehilangan rumahnya. Tanpa rumah, dia sulit bertahan hidup. Sama seperti manusia. Tanpa rumah, tentu kita akan mengalami banyak kesulitan. Orang hutan sangat bergantung kepada hutan yang utuh, hutan yang sangat-sangat berimbang di dalam keterkaitan ekosistemnya. 80% makanannya adalah hutan, pohon dari hutan, dan juga dia agoreal, dia satwa yang hidup di atas pohon, sehingga tanpa pohon dia sebenarnya tidak mengalami hidup yang alami. Perubahan terjadi ketika ada peramentasi hutan, sehingga memudahkan manusia untuk mengakses tempat-tempat atau kantor-kantor populasi orang hutan, sehingga orang hutan mudah ditemukan atau mudah disudutkan untuk dilumpuhkan, untuk diambil anaknya, untuk diperjualbelikan dalam jaringan perdagangan satwa ilegal. Induk orang hutan akan menjaga anaknya sampai umur 8 tahun, sehingga ketika anaknya umur 1-8 tahun, dia tidak akan reproduksi sampai anaknya bisa mandiri mencari makan, bisa mandiri untuk bertahan hidup sendiri. Mungkin dalam keseluruhan kehidupan orang hutan hanya tiga anak yang dilahirkan. Dan ini sangat menjadi poin penting ketika ada tekanan perburuan misalnya. Pengambilan 1% saja dari populasi liarnya itu akan sangat berakibat fatal bagi kelangsungan populasi orang hutan. Apa yang kita lakukan adalah mendukung pemerintah untuk menjaga hutan, habitat orang hutan. Yang paling penting kita mendukung Taman Nasional, mendukung BKSTA untuk melakukan patroli pengamanan hutan, kemudian juga membantu aparat penegak hukum, membantu GAKUM dari KLHK, membantu TN Taman Nasional, BKSTA, untuk upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku perdagangan satwa ilegal dan sebagainya. Dan yang berikutnya kita membantu pendidikan secara meluas kepada masyarakat untuk peningkatan penyadaran bagi masyarakat luas. Pentingnya menjaga hutan, pentingnya melindungi orang hutan, pentingnya melindungi satwa lainnya sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita ingin menyampaikan pesan-pesan yang paling penting adalah bahwa ada keterkaitan antara manusia dengan hutan dan dengan satwa yang ada di dalam hutan. Karena banyak sekali di dalam praktek kehidupan kita tidak mengakui ada keterkaitan antara manusia dan hutan dan satwa di dalamnya. Kemudian yang kita lakukan juga membantu pendidikan seperti yang kita lakukan di lokasi ini, ada sekolah alam. Itu juga kita lakukan sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat pendidikan, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Kemudian juga kita banyak membantu para petani untuk melakukan upaya-upaya pertanian yang bertanggung jawab, pertanian yang berkelanjutan, mendampingi petani untuk melakukan banyak hal yang terkait dengan bagaimana petani juga berkontribusi terhadap lingkungan dengan tidak melakukan perluasan lahan pertanian ke dalam hutan dan sebagainya. Selain itu kita juga melakukan rescue atau penyelamatan orang hutan yang mengalami kondisi-kondisi kritis karena konflik dengan manusia, karena perburuan, karena upaya perdagangan, satwa ilegal dan sebagainya. Total kita sudah menyelamatkan lebih dari 200 orang hutan selama tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Artinya itu lebih dari 1% dari populasi liar yang kita selamatkan. Itu sebenarnya cukup, angka yang cukup yang satu sisi positif, satu sisi adalah kondisi di mana memang masih ada tantangan. Jadi kita masih banyak menemukan orang hutan yang misalnya terjebak di dalam perkebunan sawit, perkebunan masyarakat, terjebak di kebun karet, terjebak di bahkan pemukiman. Harus kita rescue, kita harus bios, kita pindahkan ke habitat yang lebih aman. Itu menjadi rutinitas kita. Setiap tahunnya hampir 30 orang hutan yang kita selamatkan. Ya sebenarnya tantangan itu banyak dari eksternal maupun internal ya. Eksternal itu dari luar, dari diri kita, dari tim kita itu. Ya memang secara keseluruhan konservasi orang hutan ini bukan sesuatu yang gampang diterima oleh masyarakat, atau gampang diterima oleh pihak-pihak yang sebenarnya berkaitan dengan konservasi orang hutan atau berkaitan dengan populasi orang hutan. Misalnya ada perusahaan yang melakukan ekspansi perkebunan, perkebunannya yang beririsan dengan habitat orang hutan. Kemudian ketika kita persoalkan, ketika kita paparkan data, paparkan luasan habitat dan sebaran orang hutan, tentu ada konflik di situ. Dan kadang-kadang juga terjadi hal-hal yang harus menjadi perjuangan, mempertahankan pendapat kita, dan bagaimana itu diluruskan. Dan dalam proses-proses itu ya kita kadang juga mengalami tekanan, intimidasi, dan sebagainya. Ketika saya dihadapkan sebuah penyataan bahwa apa yang terjadi kalau orang tanpunah di masa yang kandang-kandang, apa yang terjadi bila hutan punah. Saya akan mengatakan bahwa peradaban kita juga hilang. Saya yakin bumi ini bukan hanya untuk manusia. Bumi ini juga untuk makhluk lainnya. Ada makhluk lainnya yang juga punya hak untuk hidup di bumi ini. Pentingnya menjaga mereka tetap hidup adalah menjaga seimbangan ekosistem. Ekosistem ini penting. Ketika ekosistem tidak berimbang, maka akan terjadi bencana. Orang hutan misalnya sebagai satwa indikator untuk regenerasi hutan. Karena dia adalah pemakan buah, dia pemencar biji. Ketika dia tidak ada lagi di hutan, dia tidak akan lagi memencar biji. Sehingga akan terganggu regenerasi hutan. Ketika regenerasi hutan terganggu, maka akan terjadi degradasi. Apa yang terjadi ketika degradasi hutan misalnya? Akan hilang mata air, maka hilang air. Apa yang terjadi dengan kehilangan air? Maka manusia akan mengalami kekurangan air. Apa yang terjadi dengan manusia ketika kekurangan air? Maka manusia akan berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan air. Tentu akan menjadi suatu kondisi di mana banyak kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Sehingga sebenarnya sangat sederhana bahwa manusia, satwa, hutan itu sangat terkait. Generasi muda dapat berpartisipasi menyelamatkan lingkungan kita dengan bergabung dengan orang-orang yang memasang senter misalnya. Kita banyak memberikan peluang-peluang untuk menjadi sukarelawan, menyebarkan informasi terkait dengan program-program konservasi yang ada di Indonesia, menyumbang baik materi maupun tenaga, dan menyebarkan kebaikan. Dan saya ingin menyampaikan kepada generasi muda bahwa dengan tidak merusak alam ini saja, kalian sudah menyumbang sebenarnya untuk menyelamatkan alam. Jadi paling tidak itulah semal-semalasnya generasi muda, jangan menyumbang kerusakan. Bagaimana dengan tidak menyumbang kerusakan itu ya? Dengan hidup yang baik, dengan tidak merusak sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak meracuni semua yang ada di alam ini dengan tindakan-tindakan kita yang bisa mengakibatkan kerusakan, dan sebagainya. Kalau di level berikutnya tentu ya harus rajin untuk bisa berpartisipasi aktif menjaga lingkungan kita, bagian dari kehidupan kita. Kita harus bangga dong dengan hutan kita, kita bangga dong dengan orang hutan kita. Jangan hanya slogan-slogan bangga, tapi kita tidak melakukan apa-apa juga. Baik pemirsa, demikian tadi kita sudah bincang tentang pentingnya menjaga ekosistem kita, menjaga hutan kita, menjaga satwa liar kita, dan merawat masa depan kita untuk kehidupan yang lebih baik tentunya dengan menjaga alam kita. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!